Intro Halo, halo, ada di sini Oke, di video kali ini Tanggal 14 Sweetness Day Di musim Autumn Di Autumn ini akan Terjadi Satu event yang mungkin Akan membuat kalian Menghilangkan Satu orang dari Mineral Town, kalau salah Langkah ya Jadi ini eventnya dengan Duke Good morning, doi, oke Saya baca dulu ya, will be harvesting the grapes Itu dia ingin, intinya ingin Apa ya, memanen Anggurnya di vineyard Nama tempatnya ya, will to land a hand Nah, kalau Ini ada dua pilihan ya, kalau Kita sure Itu yang akan terjadi adalah Kita akan Membantu dia Dan jika kita langsung Sorry 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 to busy Kalian langsung akan Membuat Satu orang pergi dari Mineral Town Yaitu Cliff Tahu Cliff kan Dia, kalau kita tekan ini Pilihannya sorry to busy Dia akan langsung Menanggalkan Mineral Town Di Kalau tidak salah Akhir musim sih Dan dia akan Pergi Perginya itu nanti Lewat Kapal ya Meskipun kita terlihat Itu di Di apa ya Diselamat jalankan Apa sih Disay goodbye sama Cliff yang Papanya run Dan nantinya Akan hilang selama Satu musim Eh, satu season Apa sih namanya Satu musim ya Eh, sebuah satu musim Satu tahun Dan tahun Ketiga itu Dia akan kembali lagi Dan kita akan Menemukan cutscene-nya Di Di bawah Di bawah klinik Kalau tidak salah Oke, gitu ya Jadi kita sure dulu Thanks, I appreciate it Check in with mana Jam 10 Jadi kita nanti Jam 10 itu Kerja sama Kita bilangnya sama mana Jam 10 ya Oke Nah, ini lagi Sebelum ini dia pergi Nah, jika kau tahu Seseorang yang bisa membantu Tolong Ajak juga dia Nah, dia bilang Bagaimana kalau ajak Se-anak muda Yang selalu di gereja itu Itu Jadi ini kita bisa langsung Kesana ya Kalau untuk mengajaknya Jadi Kalian bisa langsung Tunggu Kalian bisa langsung Mengajak Si Cliff tadi Untuk Memanen Apa ya Memanen anggur di gereja Eh, di gereja Kok memanen anggur di gereja Memanen anggur di vineyard Si Duke tadi Entah hari ini Atau besok Masih sempat Yang penting Kalian Ketemunya sebelum Jam 10 itu ya Karena jam 10 Sudah harus Memanen anggurnya Kita cari Ini dulu Si Cliff Sudah buka Oke, sudah Harusnya Cliff nya disini ya Nah, ini dia What's the matter Nah, kita Memberitahukan dia Mention Part-time job Kalau kita ajak ya Dia akan ikut jam 10 Jika tidak Berarti dia akan Pergi ya Meninggalkan Mineral Town Jadi Kita ambil yang ini I am almost out of money Oke Nah, kita mungkin langsung tidur saja Nah, kita lihat Event-nya Di esok hari Oh ya Ini untuk Mentrigger Akak Supaya Kita bisa mengajak Si Cliff Eh, Cliff Siapa sih namanya Pokoknya yang mau pergi dari Mineral Town tadi Saya lupa namanya Minta maaf Untuk mentrigger itu Kita harus berteman sama Duke Sama mana Sama Si Cliff ya Saya lupa-lupa namanya Maaf ya Sama si Cliff Kita harus berteman sama mereka Setidaknya itu Kalau Kalau saya disini Mana Mana dengan Duke nya Sudah full hatinya sih Dan Cliff itu Si Cliff Sudah Love hijau Tadi kalau tidak salah Love biru Itu sudah seperti itu ya Dan itu Event ini hanya terjadi Pada tanggal 14 dan 15 autumn Di season pertama Hanya di season pertama Jadi kalau kalian Eh, di tahun pertama maksudnya ya Di tahun pertama Kalau di tahun kedua Berarti Itu sudah tidak ada eventnya Dan berarti kalian akan membuat Si Cliff tadi Menghilang dari Mineral Town Selama satu musim Oke Kita tidur Lalu kita Lihat Besok Paginya Oh maaf ya Tadi yang harusnya Yang membuat Yang say bye Sama Cliff itu Dudley ya Dudley itu Papanya run Oke Ini kita Tunggu jam 10 Kita Langsung ke sana Hanya untuk Memperlihatkan kalian Bahwa eventnya itu Akan seperti apa Oh iya Buat kalian yang Belum tahu juga Kalau kita bekerja disini Selama satu hari itu Memang dia Full satu hari ya Dari jam 10 Sampai jam 5 Sore Jadi Untuk Kalian ketahui juga Tanggal 15 ini Ini akan ada Fun Funnya ada di Lapangan tengah kota itu Untuk membuka Pet shopnya Nah Pet shop itu kan Dari jam 12.10 Atau 12.20 Sampai jam 6.00 pm Nah Kalau kalian cepat Habis bekerja Sekarang jam 5 Kalian langsung ke lapangan Mungkin masih sempat Dapat Untuk membeli anjing Jadi untuk video Anjingnya Membeli pet shop Beli anjing di pet shop Kalian mungkin bisa Lihat chart di atas Saya sudah buatkan videonya Mungkin di hari sebelumnya Atau di 2 hari sebelumnya Kalian bisa cek Chart di atas Untuk Lihat bagaimana Cara beli anjingnya Oke Kita langsung Ke Jam 10 Sada ya Kali Oke Sudah 9.50 Harusnya Clif sudah disini Clif Where are you Lah Clifnya mana ya Oh ini Clifnya baru datang Kita tunggu dia Masuk saja Eh cepat lah Oh tidak masuk Kurang ajar Oke Ini kita sudah jam 10 Dan kita Diajak ke Mana ya Ke orangnya mana Bukan Bukan ke mana Oke Is that Oke Nah kalau Kita menolong Dia Atau dengan Clif tadi Maka kita akan mendapatkan 20 friendship point Dengan Duke Mana dan Clif Dan akan menerima 1000 gold Sebagai kompensasi kita Untuk membantu Eh karena telah membantu Duke dan mana Memanen Anggurnya Nah Kalau kita pas Apakah Si Clif Bakalan keluar dari Mineral Town Jawabannya Tidak Karena Kita sudah memberitahukan Dia dan Mengajak dia Untuk Memain anggur ini Kalau kecuali kalian Tidak mengajak dia Mengambil Anggur Nah mungkin Bukan mungkin ya Pasti Clifnya akan pergi dari Mineral Town Tapi kalau ini Misalnya kalian Klik pass Tidak ada masalah Karena Clif akan tetap Bertahan di Mineral Town Tapi kita coba disini Help aja ya Jadi misalnya kalian akan Membuat sesuatu Hal yang lain Atau mungkin kalian lagi sibuk Dengan urusan lainnya Mungkin kalian bisa pas Tidak ada masalah Karena kalian telah Mengajak Clifnya Tapi kalau kalian mau help Jadi kalian mungkin Dapatkan Dapatkan Valensi Point Dan 1000 Gold Jadi kita coba help Saya belum tahu ini Harusnya gimana Apakah disuruh ngapain I expect a good day Work out Of the pair of you Oke Terus Ngapain I will do my best Oh otomatis ya Kalau setahu saya Di harvest point yang sebelumnya Kita ngambil-ngambil Anggurnya Kalau tidak salah Lalu kita Kasih keduknya Tapi sekarang Ternyata tidak ya Dan kita coba Langsung ke lapangan Apakah masih sempat Untuk membeli Anjing Atau mungkin kalian yang Mau ke pet shop Uh dapat Anggur ya Oh langsung diminum ya Bukan item Oke Apakah sudah bisa Langsung pergi If you've not got Other work line up How about sticking around To help out Ah ini diajak dia ya Untuk menjadi pegawai Di Vineyardnya Makanya Cleefnya tidak jadi pergi Kemana-mana Karena ditawarkan Seperti ini Oke We talk it over together Our daughter has left town Itu dia Membicarakan tentang Aduh Siapa namanya Adikun Oke Dia akan senang Kalau cleef bertahan Di sini Nah Itulah yang menyebabkan Cleef tidak akan pergi Dari mineral town Gitu Dan kita dapat 20 friendship point Nah ini jam 5 kan Kita coba Langsung ke Lapangan Apakah masih sempat Kalau masih sempat Berarti kalian boleh Membantu Cleef dulu Di Vineyard Di tempat anggur tadi Kalau Tidak mau juga Tidak apa-apa sih Cuma tidak dapat Uang dan tidak dapat Friendship point Oh masih sempat ya Jadi kalian Kalau habis dari situ Mau membeli petrate Tidak ada masalah Tinggal beli Masih sempat Oke Mungkin sampai Sampai di sini dulu videonya Like kalau suka Jangan lupa subscribe Comment di bawah Kalau kalian ada Ingin bertanya-tanya Atau mungkin sekedar Sapa saya gitu Saya hai Boleh Oke Duh pamit Ciao Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video